Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang produk QV Jadi ini adalah skincare Dan sebelum kita bahas tentang produknya Jangan lupa subscribe dulu youtube channel aku Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa follow aku juga di instagram Cintaca Rosalina dan tiktok juga Kalau misalnya kalian udah subscribe Let's get jump to the video Oke, jadi produk yang bakal aku bahas dari QV itu ada 3 macam Yang pertama itu ada QV Cream Terus ada QV Gentle Wash Dan yang terakhir itu QV Skin Lotion Nah, skin lotion ini bisa dipakai ke wajah Bisa juga dipakai untuk seluruh tubuh Jadi ini emang fungsinya untuk melembabkan kulit Nah, QV itu apa sih? Jadi QV itu adalah skincare asal Australia Awalnya QV ini dikembangkan untuk Victoria Queen Hospital Dan ini dikembangkan pada tahun 1975 Nah, QV ini menjadi produk dermatological Skincare brand nomor 1 di Australia dan Singapore Hospital QV ini sudah terkenal menjadi market leader di Timur Tengah Bahkan sering dipakai untuk jamaah umroh dan haji Jadi ceritanya tuh aku kemarin tuh abis di peeling dan di laser di salah satu klinik Dan biasanya efek setelah peeling itu dia jadi super kering Jadi kayak gosong gitu Nah, terus dia akan ngelupas Nah, aku juga kemarin pakein ini di bagian kulit aku yang emang lagi kayak gosong Akibat di peeling kemarin kan Dia gak bantu untuk mempercepat pengelupasan perangkatan sel kulit mati Ini bisa digunakan untuk di wajah atau di badan Dia itu teksturnya Tik gitu loh Jadi kalian cukup pake sedikit aja Ke area yang memang kalian ngerasa super-super kering Nih aku tuh bagian sini tuh paling sering kering nih Tangan sini sama sini Lagi kalo nyetir Jadi kalo misalnya di mobil Biasanya bisa sampe Sehari tuh 5x 6x aku pake hand cream Karena super-super kering Dan biasa kan kalo tangan lagi nyetir tuh Kena matahari panas kan Jadi dia bikin cepet kering Nah, ini tuh kayak lembabnya tuh awet Tuh Apalagi kalo misalnya kalian keseringan pake Hand sanitizer bikin kulit super-super kering kan Nah, ini aku bawa kemana-mana Ini favorit aku sih Dan ini tuh bisa kalian pake di bagian Area-area kulit yang super-super kering kayak Disini, disiku Terus di lutut Dan ini tuh bisa digunakan untuk seluruh usia Jadi dari anak kecil sampai lansia Ibu menyusui dan Ibu hamil Aku cuci mukanya pake si gentle wash ini Karena dia bener-bener gentle ke kulit Ini juga bisa kalian pake untuk cuci tangan Nah, kalo misalnya yang skin wash Ini kalian bisa gunakan untuk di seluruh wajah Dan seluruh tubuh Nah, kenapa aku suka sama produk UV ini? Karena yang pertama dia itu non-comedogenic Jadi tidak akan menyumbat pori-pori kulit Terus dia udah lurus uji dermatologi Terus pH-nya seimbang Terus dia vegan friendly Jadi tidak diuji sama hewan sama sekali Dan diformulasikan yang lembut Untuk mengurangi risiko iritasi kulit Jadi buat kalian yang kulitnya memang sensitif Gampang kemerahan Atau buat kalian yang pemula Skincare Kalian bisa banget pake rangkaian skincare dari QV ini Itu diformulasikan tanpa tambahan pewangi, pewarna, dan sabun Mengurangi transepidermal water wash Terus meremajakan kulit secara nyata Meningkatkan kekenyalan kulit secara nyata Dan menjaga fungsi skin barrier Nah untuk QV gentle wash Ini dia itu tipe yang gentle cleanser gitu loh Jadi walaupun ada sedikit busanya Tapi gak bikin kulit kering dan yang ketarik gitu loh Jadi memang bener-bener gentle Karena kan ada gentle cleanser yang bikin iritasi atau beruntusan Karena dia mengandung sulfaktan atau sabun yaitu sulfaktan Kemudian ini tuh termasuk ke dalam hydrating cleanser Karena dia mengandung 15% gliserin yang berfungsi untuk menjaga hidrasi kulit Dan gliserin merupakan humectan Jadi berfungsi untuk meningkatkan kadar air dalam kulit Dengan cara menarik air dari sekeliling Dan menguncinya di dalam kulit Nah ini bisa digunakan untuk wajah dan seluruh tubuh Tidak hanya dibersihkan tetapi dihidrasi Sehingga kulit tidak terasa kering Bahkan seperti menggunakan pelembab Jadi pakai ini tuh bukan hanya ngebersihin wajah atau seluruh tubuh Dia bahkan kayak ngelembabin kulit kalian gitu loh Jadi aku ngerasanya memang kayak abis pakai ini Malah kayak dikasih pelembab So Jadi kayak multifungsi dan memang selain ngebersihin Dia malah ngelembabin juga Nah yang terakhir itu QV Skin Lotion Nah ini tuh bisa kalian gunakan untuk di wajah juga dan di seluruh tubuh Nah teksturnya itu lebih agak cair Tuh kayak gitu Nah tapi dia nggak yang bikin berminyak atau lengket gitu loh Nah ini tuh dia tuh selain ngelembabin juga mengunci kelembabatan kulit Dengan kandungan gliserinnya Dan buat ibu hamil yang nggak suka wangi-wangian Bisa banget pakai ini karena dia nggak ada wanginya Tuh Dan emang bener-bener enak Kulitnya gampang menyerap Buat kalian yang punya bayi QV itu punya produk yang memang khusus untuk bayi Nah buat kalian yang mau nyobain produk QV QV itu lagi ada trial kit Which is cuma Rp50.000 Oke guys gitu aja Review dari aku tentang produk skincare QV ini I hope you like it Dan jangan lupa aku ingetin lagi untuk subscribe youtube channel aku Dan follow aku juga di sosial media aku Instagram Cintaca Rosalina Di tiktok Cintaca Rosalina Dan aku juga punya blog www.cintacarosalina.com Jadi kalian bisa baca blog aku juga Semuanya linknya bakal aku taruh di description box So thank you for watching And I'll see you on the next video guys Bye bye